Siswa SD Negeri 61 Kota Timur Gorontalo menangis histeris saat akan diimunisasi campak dan rubella. Ini tidak hanya menangis pemirsa, bahkan ada juga siswa yang bersembunyi di bawah meja karena takut disuntik. Sejumlah siswa di SDN 61 Kota Timur ini menangis dan menolak saat akan diimunisasi campak dan rubella oleh petugas Puskesmas Kota Timur, Kota Gorontalo. Bahkan ada siswa yang bersembunyi di bawah meja kelas untuk menghindari imunisasi. Meski sempat kewalahan, guru dan petugas Puskesmas akhirnya berhasil menenangkan para siswa hingga mereka akhirnya mau disuntik. Namun tak sedikit pula anak yang berani diimunisasi tanpa menangis. Tidak sakit? Tidak. 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 Kesehatan dan hilangkan penyakit. Imunisasi campak dan rubella wajib dilakukan untuk usia anak 9 hingga 15 tahun. Imunisasi campak dan rubella digelar serentak di 28 provinsi di Indonesia yang dimulai pada awal bulan Agustus ini. Hingga bulan September 2018 mendatang. Sebanyak 312 ribu lebih anak ditargetkan akan mengikuti imunisasi ini di Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Melgi Kiani, RTV.